Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Dekan-dekan sosial dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia Berjumpa lagi dengan Asyahra Studio Channel dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Jangan sampai terlambat pendaftaran terakhir semester 2 tahun 2021 untuk bantuan pemerintah total 2,5 juta rupiah per orang siap ditransfer Dan kami juga mengundang kalian semuanya untuk mengikuti undian rejeki tambahan bulan September Total hadiah 800 ribu rupiah Cara dan syarat mudahnya link videonya ada di deskripsi video ini Namun sebelum ke pembahasannya seperti biasa saya mohon untuk mendukung channel ini selalu ya Dengan syarat like, komen, share, dan subscribe Kemudian tekan dan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan lulus kalian yang sudah subscribe channel ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan kami doakan semoga kalian selalu sehat dan melimpah resikinya Amin, amin, ya robbal alami Dan langsung saja kita ke informasinya teman-teman semua Jadi teman-teman sosial semuanya Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 sampai dengan 4 di Pulau Jawa dan Bali Untuk menekan penyebaran virus COVID-19 Kebijakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali diperpanjang sampai dengan tanggal 20 September 2021 Dan rencananya PPKM level 2 sampai 4 akan terus dilaksanakan Sampai COVID-19 benar-benar bisa dikendalikan di Indonesia Kebijakan PPKM walaupun sekarang sudah banyak penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan Tentu saja masih sangat berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi Pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyeluruhan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat Kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden Tanggal 2 bulan 8 tahun 2021 kemarin Dalam masa PPKM seperti sekarang ini banyak sekali bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Mulai dari program keluarga harapan atau PKH Kemudian BPNT Selanjutnya ada bantuan sosial tunai atau BST Kemudian ada bantuan perdagang kaki lima Selanjutnya ada bantuan Presiden UMKM 1,2 juta rupiah Selanjutnya ada subsidi listrik Selanjutnya ada bantuan subsidi upah BLT, BBJS, Ketenagakerjaan 1 juta rupiah Selanjutnya ada bantuan ekstra 400 ribu rupiah Untuk pemegang kartu sembako Kemudian ada bantuan tambahan 10 kilogram beras Untuk KPM, PKH, BBNT dan juga BST Dan bantuan-bantuan lainnya Yang tujuan daripada penyaluran bantuan-bantuan tersebut adalah Untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19 Ada benda baik buat teman-teman yang belum pernah menerima bantuan Siapkan KTP, KK dan nomor HP untuk verifikasi pendaftarannya Jangan sampai terlambat ya Karena sekarang sedang dibuka pendaftaran terakhir semester 2 tahun 2021 Dapatkan bantuan pemerintah dengan total 2,5 juta rupiah lebih per orang Yang siap akan ditransfer ke rekening kalian masing-masing Jadi buat teman-teman sosial semuanya Yang belum pernah menerima bantuan sosial Berpeluang besar mendapatkan bantuan dengan total 2,5 juta rupiah lebih dari pemerintah Karena salah satu syarat menerima bantuan sosial ini adalah Belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah Dan rekan-rekan sosial semuanya Berikut adalah syarat-syarat mendapatkan bantuan dengan total 2,5 juta rupiah lebih dari pemerintah Yang pertama adalah warga negara Indonesia atau UNI tentunya ya Dan berusia paling rendah 18 tahun Dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal Baik sekolah maupun kuliah Kemudian yang kedua merupakan pencari kerja Korban PHK atau wira usaha Kemudian yang ketiga bukan merupakan anggota TNI, Polri, ASN Atau anggota DPR, DBRD, PUMN, PUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta bukan pejabat PUMN atau PUMD Kemudian yang keempat tidak sedang menerima bantuan pemerintah Baik itu berupa bantuan langsung tunai Atau BPUM atau juga bantuan pemerintah yang lainnya Selanjutnya yang kelima selain itu dalam satu kakak atau satu kartu keluarga Hanya diperbolehkan maksimal dua NIC ya Yang menjadi penerima bantuan Alias satu keluarga ini bisa dua orang menerima bantuan ini Jadi buat kalian semuanya yang nantinya pendaftarannya diterima atau lolos Akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar 1 juta rupiah untuk membeli pelatihan-pelatihan Setelah itu kalian wajib mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut ya Dan nantinya kalian akan mendapatkan insentif sebesar 600 ribu rupiah per bulan ya Yang akan dibayarkan selama 4 bulan Selain itu kalian juga akan mendapatkan insentif kepekerjaan ya Sebesar 50 ribu rupiah yang akan dibayarkan selama 3 bulan Baik teman-teman sosial semuanya jika kita totalkan untuk bantuan tersebut Insentif 600 ribu rupiah kali 4 bulan berarti adalah 2,4 juta rupiah Ditambah insentif kepekerjaan 50 ribu rupiah kali 3 yaitu 150 ribu rupiah Jadi total semuanya adalah 2 juta 550 ribu rupiah Yang akan ditransfer ke rekening kalian masing-masing Dan bantuan ini adalah bantuan program prakerja 2021 kuartal 2 Dan berikut ini adalah 7 tahapan untuk menerima bantuan program prakerja 600 ribu rupiah per bulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, tekan-tekan sosial semuanya Kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Dan akhir kata, salam sehat, salam semangat Dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh